Sementara itu, pemirsa ratusan personil gabungan yang terdiri dari TNI Polri Dinas Perhubungan BPPD dan Satpol PP Kebupaten Mempawah juga mengikuti apel gelar pasukan di halaman kantor Bupaten Mempawah. Dan apel gelar ini dilakukan dalam rangka pengamanan kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kebupaten Mempawah. Danim 1201 mempawah Letkol Infantri Benu, Supriyan Toko dan Kapolres Mempawah AKBP Sudarsono memimpin langsung apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Presiden Joko Widodo di Kebupaten Mempawah. Ratusan personil gabungan siap diterjunkan untuk memberikan pengamanan untuk RI1 selama melakukan kunjungan kerja di Kebupaten Mempawah. Danim 1201 mempawah Letkol Infantri Benu, Supriyan Toko dalam amanatnya menegaskan segala personil yang terlibat dalam pengamanan tugas dan tanggung jawab harus dilakukan dengan maksimal. Danim berharap seluruh personil gabungan yang terlibat dalam pengamanan dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Pak Kapolres dan Ud. Roto Pindah telah mengaksanakan paparan dan kita menerima arahan terkait dengan pengamanan VBIP. Insya Allah pada tanggal 20 dan 21 kita akan melaksanakan pengamanan PAM VBIP RI1. Di sini rekan-rekan sudah hadir, saya jawabkan terima kasih. Masih ada tambahan lagi kekuatan nanti dari Landa, kemudian dari Sintang, kemudian dari Sambas. Masih ada kekuatan personil yang saat ini masih dalam perjalanan. Kemungkinan besok mereka sudah bisa bergabung bersama untuk kita melaksanakan rangkaian biologi bersih. Danim 1201 mempawah Lekol Infantri BNI Supriyantoko berpesan kepada seluruh personil yang bertugas agar dapat berbaur dan saling bersinergi demi mensukseskan tugas pengamanan Republik Indonesia RI1 di Kabupaten Mempawah. Terima kasih telah menonton!